Oke, jadi kita bahas lagi mengenai Gotobu no Hanayomi Dan kali ini tuh kita ngebahas mengenai beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian nonton movie-nya nanti gitu kan Nah, jadi movie-nya dari Gotobu no Hanayomi ini tuh pertama kali itu dirilis di Jepang sana, di bioskop Jepang itu pada tanggal 20 Mei 2022 yang lalu gitu kan Dan sekarang mereka bakalan rilis di Indonesia pada tanggal 28 September 2022 secara reguler di bioskop-bioskop CGV Untuk sementara ini, jadi untuk sementara ini itu CGV yang bakalan menayangkan movie tersebut Nah, sedangkan untuk acara fanscreeningnya itu sendiri bakalan dilakukan pada tanggal 17 September 2022 di CGV Central Park yang ada di Jakarta Barat sana Nah, movie ini tuh bakalan memiliki durasi selama 136 menitan atau bisa juga lebih kurang itu 2 jam 16 menit Dan ceritanya sendiri tuh akan mencakup isi dari mangah chapter ke-87 sampai dengan chapter ke-122 Dan tidak ada penambahan cerita, namun akan ada beberapa adegan original sebagai improvisasi yang akan ada di dalam filmnya nanti gitu kan Nah, cerita akan berfokus kepada kelima karakter dari anggotanya Gotobunohanayumi itu sendiri Jadi akan ada cerita yang berfokus kepada masing-masing si karakter yang menjadi main heroine-nya disini gitu kan Sebelum nantinya bakalan berfokus kepada satu heroine aja atau satu karakter pengantin aja atau cewek aja nanti disini gitu Nah, untuk penjualan paket Blu-ray Disneynya sendiri, ini akan mulai dijual pada tanggal 21 Desember 2022 mendatang Dan akan ditutup dengan event spesial yang bakalan berlangsung nanti di tanggal 4 Januari 2023 mendatang gitu Dan untuk sinopsisnya sendiri, movie ini akan bercerita mengenai para gadis kembar 5 yang masuk ke satu sekolah yang sama dengan si MC Yang merupakan guru les mereka sendiri gitu kan, dan kehidupan sehari-harinya mereka itu atau si MC itu, itu benar-benar melalahkan Karena ya, dia harus yang namanya itu menghadapi berbagai macam sifat dari para anggota kembar 5 tersebut gitu Dan ya, ini adalah Minime Romance yang cukup terkenal gitu kan, bahkan dinantikan oleh para fansnya sendiri Dan tidak ada yang namanya itu season ketiga atau season lanjutan Karena memang movie ini akan menjadi saga penutup untuk serialnya dari Gotobu Nuhanayome Movie gitu kan, adaptasi animenya gitu Dan untuk extra chapternya sendiri atau chapter extra 122 plus 1, sejauh ini itu hanya akan dijual di Jepang dulu gitu kan Dan semoga aja nanti chapter tersebut itu bisa masuk ke Indonesia sebagai collector edition gitu Dan ya, mungkin itu adalah beberapa hal singkat yang mungkin harus kalian ketahui dulu gitu kan Sebelum nonton movie Gotobu Nuhanayominya nanti gitu kan, di akhir bulan ini Jadi, siapa disini yang gak sabaran buat lihat para jagoan kalian, para tim-tim kalian Jadi, ya semoga aja kalian bisa nonton di bioskop Walaupun gak bisa nonton di bioskop, ya semoga aja kalian bisa nonton movie-nya di tempat-tempat yang mungkin biasa kalian tonton gitu Dan ya, itu ajalah sih mengenai persiapan untuk nontonnya Gotobu dan hal-hal yang berkaitan sama movie tersebut Jadi, ini adalah hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum nanti nonton movie-nya di akhir bulan ini Dan itu ajalah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya Jani Sampai jumpa di video selanjutnya